Intro Langsung juga sih ketika kan Presiden baru ini yaitu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran punya sejumlah program quick win kan yaitu termasuk makan siang gratis itu belum lagi kemarin kita juga bahas soal MCU gratis medical check up nah ini program-program ini dibiayai pakai apa dan juga ada implikasinya kah ke jumlah utang kita langsung saja kita hadirkan pakar utang kita Mas Henrikus Aron selamat datang kembali ketik sore Bapak Hans Selamat apa ya? Balas ke apa ya? Selamat Selamat jumpa kembali Oh selamat jumpa kembali ya bisa Selamat sore, matang kembali Terima kasih Mau sambutan disini Pertanyaan pertama Eiza adalah Itu baca Eiza Pertanyaan pertama aku adalah ini kan kita akan ngomongin soal hutang Indonesia yang jumlahnya menurutku cukup fantastis yaitu 8.500 triliun 8.500 triliun Sudah turun 40,7 triliun Jadi 8.400 triliun 8.400 Berapa berkurangnya? 8.461 triliun Jadinya 8.461 triliun Pertanyaannya Nolnya ada berapa? Ketawa lagi Itu serius pertanyaannya Ini lagi ditonton Mas Vito Dia katanya pengen tahu berapa Nolnya 8.461 triliun Kalkulator aja gak mampu Iya bener Sampai ada huruf E nya tuh Bobo mesin Bobo mesin Itu sebetulnya Itu kan angka yang Aku gak tahu ya Aku kan belum pernah melihat uang Pokoknya aku pernah melihat Uang sepaling banyak tuh 400 juta Cash Itu juga di tiktoknya Siskako Oh bener Apa ininya jargonnya dia? Murah banget Karena udah jarang lewat FVP ya? Murah banget Oh iya murah banget Murah banget Murah banget lah Kalau 8.500 triliun itu Untuk ukuran utang negara Kalau untuk ukuran gel kan Rakyat gel kita kan itu banyak sekali Kalau untuk ukuran utang tuh Sebutannya rendah Emang iya ya? Untuk negara iya Jadi kalau kita lihat Atau mendengar Angka 8.500 triliun Wah gede banget kan Terus sekarang udah berkurang Jadi Berkurangnya 40,77 triliun Jadi totalnya 8.461 triliun Bilang Pak Jokowi Nanti Lengser Nah Utang itu Kalau dari Rasio utangnya Terhadap produk domestik bruto Itu yang jadi acuan di APBN Itu masih jauh Di bawah Apa namanya Di Bawah batasnya itu Batas Yang ditulapkan Undang-undang masih jauh Kalau undang-undang itu Yang menjadi titik rawan itu Kalau udah 60% Tapi ini masih di bawah Sekitar 30-an Oh Masih bisa dong Pinjam lagi Nah Yang namanya Bu Sri mulai nih Kata Eza Masih bisa loh Pinjam lagi gak apa-apa Ya untuk kepentingan apa dulu Iya betul-betul Dan utang ini memang Jadi Sesalah satu Bentuk pembiayaan Dan Macem-macem Bentuk utang itu Ada yang Dia menerbitkan surat utang Atau dia dapat Pinjaman bilateral Atau multilateral Dari Beberapa lembaga Lembaga keuangan Atau dari negara Dan itu Untuk pembiayaan Semua dipakai Untuk pembiayaan Ditermasuk Dengan Pembiayaan Infrastruktur Yang lagi digenjot Dalam 10 tahun terakhir Kan genjot infrastruktur Banyak tuh Itu memang Konsekuensinya Kalau bagi negara Membangun Terutama infrastruktur Itu otomatis Butuh sangat banyak Pembiayaan Dengan adanya Pembiayaan itu Ya Mau gak mau Utang Akhirnya nambah kan Plus bunganya Tapi Kita itu Diberi kesempatan Untuk restrukturisasi Jadi Ada yang namanya Reschedule pembayaran Oh Dimundurin lagi Jatuh temponya Misalnya Jadi itu Masih bisa Ada ruang Buat nego Dan itu memang Setiap Apa namanya Itu untuk yang Sifat utangnya Bilateral Atau multilateral Kalau yang dia Penerbitan Surat utang Bond dan lain-lain Sejauh ini Masih berjalan lancar Baik itu sifatnya Surat utang sariah Surat utang dalam negeri Maupun di luar Masih Lancar Artinya Pemerintah masih bisa Membayar Imbal hasilnya Masih bisa Dan Yang minat pun Cukup banyak Karena Dijamin oleh negara Begitu Seperti itu Jadi Ini ya Taat bayar hutang Kita tuh Taat bayar hutang Karena memang Selama ini Kita ada dua Duitnya memang Tapi duit Untuk bayar hutangnya juga Sebenarnya Gali lubang Tutup lubang Jadi bayar hutang Dengan hutang Dan itu juga jadi Apa ya Jadi sorotan juga ya Sorotan Bahwa Keseimbangan primer kita tuh Masih 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 Jauh sekali Jadi memang Cukup rentan ya Tapi memang Di sisi lain Konsekuensi Dari pembangunan ada Konsekuensinya begitu Ya minjem Buat tutup lagi Atau Kalau memang Masyarakat Siap Naikkan Pajak Pajak juga jadi Satu sumber Pembiayaan Begitu Pajak naik Lo boleh Berbangga hati Jalan tol ada Dimana-mana Sekarang Tapi Pajaknya juga harus Dinaikin Karena Itu juga jadi sumber Ya itu kan yang sempat kita Apa tuh Namanya Bahas juga bahwa Bukan kenaikan harga Tapi Penyesuaian Harga Ya mungkin salah satunya adalah Untuk Ya ini Karena kan dikejar untuk Ya udah selesai nih Pembangunannya mungkin Jadi akhirnya juga harus Dikembalikan lagi Dana yang dipinjamnya Untuk pembangunan Bisa Termasuk juga Harga BBM Dan listrik subsidi Oh iya Karena akan dikurangi ya Itu kalau misalnya Nanti subsidi dikurangi Otomatis harga naik Untuk Pertalait Begitu juga Untuk tarif dasar listrik Yang 900 VA Yang sekarang masih disubsidi Gitu Berarti itu Langkah Salah satu langkah Kita untuk menyesuaikan Adalah dengan Matiin AC ya Gak juga AC itu juga Gak apa-apa Hidup Supaya Terserap tuh Listrik-listrik Yang sudah disuplai Sama perusahaan listrik Negara kita Balik ke soal utang Bang Hans Kan utang ini kan Kalau kata ekonom Itu gak apa-apa Kalau dipakai Untuk sesuatu yang produktif Selama ini Selama ini Di masa Pak Jokowi kan Kita produktif sekali Berutang Bahwa memang Karena banyak Pembangunan yang dilakukan Utang ini juga dilakukan Untuk pembangunan Sudah cukup produktif Utang-utang yang dipupuk Selama masa Pak Jokowi Dari pembangunan-pembangunan Yang ada Yang dilihat sama redaksi Memang yang namanya Pembangunan itu Contoh infrastruktur ya Tol lah Contoh tol Pembiayanya jelas Dari utang itu jelas Dengan berbagai macam Bentuknya Nah cuma Untuk dia bisa Istilahnya Bahasa sederhananya itu Balik modal Atau bisa menguntungkan Itu belum bisa kita lihat Dalam kurun waktu 10 tahun ini juga belum Itu butuh makan Butuh cukup Waktulah Butuh makan waktu yang Cukup lama Cukup lama Dan memang ya Perlu bersabar Kecuali Ada Jalan lain Misalnya Dari Pemerintah Atau si pengelola Yang dapat penugas Untuk mengelola tol Dia menjual lagi Menjual tolnya Ke asing Jadi dapat modal Tapi bisa ya Kayak gitu dijual Dapat bisa Dia dapat modal Sehingga tidak Tidak perlu berhutang lagi Modal itu dipakai Buat bangun lagi Begitu Cuma persoalannya Investor kan Untuk beli Itu kan melihat Ini kira-kira Return of investmentnya Berapa lama Setelah dibangun Taruh lah 2-3 tahun Itu rame gak sih Kalau itu gitu Jadi kalau dia Belum melihat itu Menjanjikan Dia gak akan masuk Dan otomatis ya Untuk pembiayaan Terpaksa kita terbitkan lagi Surat utang baru Atau kita cari pinjaman lagi Yang lain Begitu Ibaratnya orang Kalau beli buah Itu dia akan lihat Mana yang udah mateng Kalau dia belum mateng Dia masih nunggu Lebih lama lagi Jadi proyeknya Terus mateng dulu Jadi memang Kalau mau dibilang Itu sudah produktif Atau belum Dalam perundang waktu Periode pertama Periode kedua ini Kita belum bisa Melihat itu Sebagai sesuatu Yang definisikan Bahwa ini sudah Belik modal istilahnya Nah gitu Tapi melihat Fakta saat ini Rasio utang Terhadap PDB kita Memang masih di bawah Level yang Bahaya Alias Di rasio berapa sekarang 30-an Kurang-kurangnya Sekitar 30-an Antara 35-an 37 lagi Oke Di rasio tersebut Kan Selalu tuh Dibanding-bandingkan Ke negara-negara Maju gitu Bahwa kita tuh terendah Kalau dibandingkan Sama negara-negara Maju gitu Kalau di Rasionya adalah Terhadap PDB Itu sah gak sih Maksudnya bukan sah Kita boleh Berasa Aman gak sih Dengan patokan Terhadap PDB itu Karena mengingat Kalau dilihat Dari kenaikan Jumlahnya kan Kita termasuk yang Sangat tinggi Kalau ada Kalau dalam konteks Keuangan negara Itu masih aman Oke Karena Dipayang hukumnya pun Sudah diatur Bahwa sekian persen Atau Dibawah batas Dibawah batas itu Ya masih aman Nah Itu dari segi konsep Keuangan negara ya Tapi kalau dari Sisi Apa namanya Kesinambungan Pembangunan Kalau harus terus berutang Itu Otomatis nanti Akan mengganggu Kestabilitas juga Karena Gak selamanya Dengan berutang itu Akan mendatangkan bahwa Wah ini Proyek ini akan lancar nih Jadi orang bilang Yang ada namanya Jebakan utang gitu Nah itu bahaya juga Sampai berakhirnya Kita gak bisa bayar Di sisi Karena gak ada Pemasukan lain Misalnya Atau pemasukan lain Tersendat Nah itu bahaya Kita jadi negara yang Terbelit utang Sudah banyak Yang beberapa negara Yang mengalami seperti itu Untungnya Indonesia Masih punya sumber Pemasukan lain Yang bisa mendatangkan devisa Misalkan ekspornya Masih jalan Ada investasi juga Pajak juga Masih lancar Sehingga nanti Ada sumber lain Untuk membantu Pembiayaan Begitu Inilah yang membuat Pemerintah masih merasa Oh aman Begitu Tapi kalau dari sisi angka Memang gede banget Tapi kan tiap tahun ini Pembayaran kan jalan terus kan Pembayaran bunga utang Jalan Pembayaran Pokoknya juga jalan Sumbernya dari mana Ya dari pajak kita Dari pajak perusahaan Terus gitu Ada biaya masuk dari ekspor Dan lain-lain lah Iya Butuh berapa tahun ya Kita untuk Itu akan terus begitu Akan terus begitu selama Karena Dia akan berjalan beriringan Iya sih Gencarnya pembangunan Butuh pembiayaan Otomatis utang itu akan terus jalan Begitu Ada gak negara yang gak punya utang? Semua negara punya utang Harusnya sih Semua negara punya utang sih Iya Tinggal terhentung Bagaimana dia manage utangnya kan Karena memang utang ini Kadang-kadang juga Ya bukan karena Lu kaya raya sekali Kemudian lu tidak berutang sih Banyak banget orang kaya Yang punya utang Justru biasanya makin kaya Berutangnya makin berani Iya Karena makin ekspansif gitu ya Dan butuh untuk Ini It's all about Managing money aja ya Managing money Cuma ya Itu yang jadi Sorotan selalu sama netizen juga Karena memang Kalau dilihat angkanya kan Kita naiknya cukup eksponensial gitu Nah kalau di masanya Pak Prabowo nanti Udah ketahuan belum Atau udah ada Statement gitu Dari Pak Prabowo Akan Atau dari timnya Akan seperti apa nih Penanganan atau pengelolaan utang kita Apakah masih ekspansif? Statement secara clear sih Belum ada ya Artinya Tapi yang pasti nanti Pak Prabowo akan dihadapkan Dengan utang jatuh tempo Sebesar 800,33 triliun Tahun depan? Tahun depan Satu tahun pertama Buat bayar utang tuh ya Ya pokoknya Jatuh tempo utang segitu Dan dia harus mencari Pinjaman baru Utang baru Sekitar 775 triliun Triliun Sisanya itu nanti akan dipakai Dengan macet Dari pajak kita Dan lain-lain gitu Sehingga gak terlalu Banyak dengan jumlah Utang yang jatuh tempo Nah itu yang PR besarnya nanti Makanya Makanya saat ini Pemerintah Ngegenjot banget Supaya penerimaan dari pajak Dan juga cukai kita Cetinggi ya Karena banyak nih Yang akan dibiayai Kedepan Termasuk tadi Beberapa program baru juga kan Butuh biaya yang Cukup besar juga ya Yang dan yang Uang makan Untuk program makan gratis 71 triliun itu Ya memang belum Tidak dirinci Porsinya Berapa besar Pembelian dalam negeri Berapa besar yang kita Harus dari utang Tapi itu lumayan besar Dan Itu kalau gak salah Cuma Bukan untuk Keseluruhan deh Bukan untuk keseluruhan 5 tahun Kalau gak salah itu Itu pembelian yang disiapkan Di APBN 2025 Cuma untuk Ini 2025 aja Berapa? 7 71 triliun 71 triliun Untuk makan Berisi gratis Yes Dan bahkan Juga yang jadi Kesorotan sekarang kan Karena kabinet Prabowo Untuk tahun depan itu Terbilang gemuk ya Jadi ada banyak sekali Menteri-menteri Yang akan Yang harus difasilitasi Gajinya Perdinas 13 tamahan ya Pokoknya sekitar 40-an Nanti ada 40-an Oh 40-an 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 Dari yang Sekarang ini 33-34 gitu Betul gitu Ada tambahan Sekitar 7 atau 8 Kementerian Atau lembaga baru Atau itu sebetulnya Menyambung juga dengan Penyediaan Lapangan pekerjaan Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Dengan target-target investasi Itu bisa tercapai semua ya Ya karena kan Kemarin juga ramai tuh Aku juga baru tau Jumlah angka-angka Yang keterima untuk CPNS itu Ternyata angkanya Besar sekali juga Jadi mungkin dengan Diciptakannya ini juga Jadi makin banyak Itu juga Beban biaya negara Itu makin besar Ya itu Karena dari uang APBN Uang pajak kita disitu Nah ini untuk Wanti-wanti juga Buat masyarakat Kan sumber Pembiayaan Utang ini kan Salah satu Sumber pembiayaan negara Kan salah satunya Dari pajak Dan juga cukai ya Nah pajak ini kan Ada beberapa yang akan Baru Untuk tahun depan PPN 12% Salah satunya Salah satunya Kemudian Taperna bukan pajak sih Tapi itu Iuran wajib ya Beak Eh sorry Cukai-cukai Cukai plastik ada Cukai minuman berpemanis Kalau rokok enggak ya Kalau rokok enggak Belum Rokok belum Itu gimana update-nya Sejauh ini bang Yang sumber-sumber Pembiayaan baru ini Sumber pendapatan baru ini Yang pasti Semuanya itu masih dalam Tataran persiapan Jadi pemerintah sekarang Menyerahkan ke pemerintah berikutnya Oke Nah nanti tinggal tergantung Pak Prabowo aja Mau diketoknya itu 12% PPN Terus cukai Minuman berpemanis Cukai plastik Kayak gitu Jadi tinggal tunggu Menteri keuangan baru aja Nanti gimana Tersaran Pak Prabowo Akan diiahkan atau enggak Gitu ya Masih dalam persiapan aja Yang sekarang Lagi persiapin aja Nanti tinggal ketok palunya Di pemerintahan berikutnya Karena mau enggak mau Kalau enggak ada ini Yang mau nanggung nanti Biaya CPNS Yang udah pada lulus Nanti gimana kan Menteri-menteri nanti Menteri-menteri baru Dengan tambahan Banyak kementerian Harus dibiayai kan Gitu Program makan bergizi gratis Juga kan harus Ini Jalan terus Harus berkelanjutan kan Gak cuma 2025 aja Nah itu semua butuh Butuh uang Butuh pembiayaan Tapi belum Ini ya Belum ketahuan juga ya Kira-kira Pak Prabowo Kebijakannya gimana Ketaknya gimana Palingnya Kalau mau Kalau sih kontribusi Ada swasta Masuk Swasta diajak terlibat Masuk Tapi mereka kan Enggak mungkin gratisan kan Ya dikasih Misalnya insentif apa Begitu Begitu Paling begitu Untuk meringankan sedikit Kalau kita sebagai Masyarakat Indonesia Yang cinta Indonesia Dan cinta rupiah Apa yang bisa lakukan Untuk meringkat Ya itu Kalau pajak kan Sudah ada Hitungannya nih Kalau kita misalnya I want To contribute more Kontribusi lebih Belanja Produk-produk Indonesia Menciptakan lapangan pekerjaan kali ya Itu bisa salah satunya Bisa lapangan pekerjaan Belanja juga bisa Sehingga Ekonomi berputar kan Ekonomi berputar Otomatis kan orang Spendingnya banyak Terus bisa mendapat pendapatan Ke negara kan Karena dari situ ada pajak-pajaknya Ada PPH-nya Ada PPN-nya Begitu Nah itu juga bisa kontribusi Atau Beli surat utang negara Surat utang negara Yang paling realnya Kalau negara lagi butuh duit Belilah surat utang negara Betul Kalau Anda punya Uang mengendap Yang besar Yang dirasa bisa Membantu beban negara Lebih ringan Belilah surat utang negara Yang diterbitkan itu Betul SRSR itu Betul Betul Punya dong Iya ya Berhak akan apa Berhak akan Sombong Apa yang Dikuarkan sama negara Menjadi kontributor Pembangunan Ada kan tuh Berapa surat Berharga negara Yang dilelang Untuk membangun Satu proyek yang Termasuk yang syariah Juga ada Cuma yang konvensional Ada beberapa proyek Yang sudah terbangun Untuk itu Jadi sekarang nih Kita berpacunya Eh berpacunya lagi Berapa Bertumpunya Atau beracunya Pada Yang di undang-undang Yang ada Rasio terhadap PDB Masih aman Masih di bawah Masih di bawah Gitu Jadi ya Pemerintah masih punya Peluang lah Tapi memang harus Sering-sering diingatkan Ingatin Ya ingatin Kayak kata Busri Mulyani ya Gak apa-apa Tanya aja terus Atau kritis aja terus Sama saya Soal utang Itu jadi pengingat Buat kita sebagai sinyal Bahwa kita tuh harus mengelola ini Semua dengan baik Iya Gitu Gak apa-apa kok Gak direm juga ya Untuk bersuara Atas utang ini ya Gak ada Gak ada Gak ada hal Gak ada apa Bisa dilakukan terus kok Ada momen Tapi makin kesini Ini ya Suara-suara Kritis tentang utang Itu berkurang ya Kayaknya ya Iya gak sih Ada momen Dimana Busri Mulyani Itu kayak bosan Atau tiap hari Ditanya Ada terus Bombardir Soal utang Cuma yang sekarang ini Lebih terbuka Karena mereka menyampaikan Bahwa Realisasinya Setiap APBN kita Sebelumnya kan Sempat Disuruh baca bukunya aja Nah kemarin tuh APBN kita terakhir Disampaikan Sisa utang segini Terus hari ini Disampaikan lagi Sudah turun utang Meskipun masih Kepala 8 ribuan 8 ribuan ya 8 ribuan Triliun Tapi ini bagian dari Keterbukaan Jadi ya Kita bisa melihat Terang-benerang Utang negara sekian Kebutuhan Anggarannya sekian Program di pemerintahan Tahun depan itu banyak Ya Utamatis butuh Uang juga Banyak lagi Dan tentunya Tugas kita bersama Untuk mengawal itu Semua ya Ya biar kita tahu Meminjam Atau berhutang itu Untuk apa Kepentingannya Karena bayarnya juga Nanti ada yang dari pajak kita Iya betul Selain Ngambil hutang baru lagi Betul Dan kalau sudah bayar pajak Gak apa-apa kok Guys Kalau ada Pelayanan publik Yang dirasa kurang berkenan Untuk bersuara Bahwa Ini nih Kurang nih pelayanannya Karena memang kita kan Sudah bayar gitu Untuk hal tersebut Yang pusat hari kan Pajak penghasilan Pajak pertambahan nilai Pajak penjualan Nah yang di daerah Lebih banyak lagi Iya PBB lah Bayar retribusi ini lah Segala macem Makanya korupsi juga Harus diperangi ya Karena itu Juga rentan Untuk di korupsi gitu ya Kayak gitu-gitu Bagian dari lingkaran lah Circle-nya begitu Kalau kata Pak Luhut kan Korupsi itu Tidak bisa dihilangkan Itu Nyata berada Di masyarakat kita Cuma ya Tetap harus diawasi gitu Tugas kita sebagai Masyarakat Indonesia Mengawasinya Sama seperti yang kita lakukan sekarang Salah satu bentuk Untuk pengawasan Bahwa Ini Jangan sampai Pengelolaan utangnya Dilakukan secara ugal-ugalan Ugal-ugalan Nah penting tuh Ugal-ugalan Katanya Kak Edo juga mau saran juga Untuk mengadakan juga Pajak jadian tuh Masuk ke negara aja ya Bisa Bisa Bayar semua Ke negara kalian yang Romantis-romantis PDA Tapi kayaknya itu Kalau sampai jadi Kita negara pertama Yang menerapkan itu ya Daripada bikin pajak Buat beli tiket konser Mendingan pajak Buat orang Kenapa saya emos Itu naik lagi ya Jadi 30 persen Ada usulan Ada wacana Tiket akan cukai Untuk beli tiket konser Untuk kalau tiket konser Itu kalau Apa tuh namanya Yang Artisnya luar negeri Sama dalam negeri Pasti beda dong pajaknya Atau sama Sama Kalau artis luar negerinya Mungkin beda Mungkin ini harus Ditanyakan Keuangan langsung Tapi harusnya Untuk penyelenggaraan konser Ya sama aja Mau dalam Mau luar Mereka paling Tapi kalau artis luar negeri Ada bea masuk barang Barang-barang itu Bea masuk barangnya Yang dibebankan Pada IO-nya Dan masuk ke harga tiket Dan masuk ke harga tiket Pasti Jadi kalau misalnya itu Dikasih insentif Dengan mengurangi Tarif-tarif itu Harusnya bisa harga tiket Malah lebih murah Tapi kayaknya Malah lebih mahal Karena mau dikenain juga Itu tuh Sebagai pembuktian aja Kalau Apa Masyarakat kelas menengah Itu kayak We're okay Iya bener lagi We're fine Kayak gak Terserang Walaupun ada data penurunan itu Tapi kayaknya fine-fine aja Nah makanya akan diraikin terus Kayak Ayo Tapi enggak loh Itu mungkin Itu cuma bubble kita loh Kayaknya Karena memang Kita pasti selalu melihat data ya Banyak juga kan PHK-PHK Udah banyak terjadi Pabrik-pabrik Tutup Bahkan kemarin gue ngeliat ada Kubis itu harganya 400 rupiah per kilo Itu salah satu indikator Ada yang salah sih Dari tatanan Hmm 400 rupiah per kilo Kubis tuh call kan Iya call Katanya itu harga rendah Buat petani Iya dong pasti Coba nanam Nanam itu kan Laps-laps Iya Plans versus zombie Betul Bang Hans mungkin mau menutup Jadi untuk Soal utang itu Kita tidak perlu khawatir Karena versi Versi pemerintah Menurut pemerintah Masih aman Dan tidak dikelola Ugal-ugalan Semua secara pruden Dikelola Dan yang paling penting Adalah kita Terus mengawasi ini Memberikan kritik Supaya pemerintah Juga mawas diri Biar pengelolaan utang Itu tepat sasaran Gitu Untuk pembangunan Dan juga kita harus siap-siap Seandainya nanti ada Akrobatik lain nih Untuk mencari sumber Pembiayaan Munculin pajak baru kah Atau cukai baru lagi kah Kita gak tau kan Karena kebutuhan 5 tahun ke depan Mungkin lebih besar dari sekarang Ya siap-siap aja Apera lah Bismillah Starsus Presiden ya Bang Hans Ini satu lagi nih Apa? Apa? Apakah besaran utang ini Jadi alasan kenapa Kementerian Keuangan Dan pendapatan Akhirnya Akan dipecah Di pemerintahan yang baru Jadi biar ada yang fokus gitu Udah deh Bikin utang aja Kalau Dari debat ya Debat yang Gibran Prabowo kemarin Memang Inkinginannya untuk Memaksimalkan Penerimaan Jadi gak ada tuh Bocor-bocor Kayak macem-macem lah Yang dari Bia Cukai Ada bocoran ini Pajak ini Sehingga lebih fokus Nanti diawasi Oleh satu menteri Namanya tadi Menteri Penerimaan Negara Oh Ya Menteri Penerimaan Ya Menteri Penerimaan Negara Sudah dibilang Semarang Rencana begitu Menpena Menpena Ya Menteri Penerimaan Negara Kalau tidak berubah Rencananya namanya Menteri Penerimaan Negara Dia hanya fokus Kepada Bia Cukai Dan Pajak Gitu Menteri Keuangan Nanti ngurusin fiskal Lebih kepada Jadi gak ada lagi tuh Nanti harapannya Ini ya Rokok-rokok ilegal Yang masuk Atau baju-baju Ilegal Bagian dari mereka ini Nanti ngurus Bisa langsung di tekel Sama Bia Cukai Sama Ntar dari urusan pajaknya Untuk mengejar Yang para pengemplang Jadi lebih Fleksibel lah Untuk misalnya Ada Program baru Di Cukai Atau program baru Di Pajak Kalau masih di bawah Pementerian Keuangan Mungkin Mungkin ya Masih banyak Ah ntar dulu deh Mungkin ini perlu Perlu konsultasi Perlu apa gitu Kalau punya Menteri sendiri kan Lain kan Dia langsung bisa Ketok Palu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa